Kemeriahan perayaan Natal ini diisi beragam kegiatan, mulai dari paduan suara dari muda-mudi Kristiani, serta persembahan spesial dari paduan suara Panti Asuhan Kasih Bapak. Selain itu, perayaan Natal bersama ini juga diisi renungan yang disampaikan oleh Pendeta David Hanani yang mengangkat tema Suka Cita Dalam Persaudaraan. Dalam renungan kali ini, Pendeta mengingatkan persaudaraan di antara sesama umat beragama harus tetap dijaga. Pendeta David pun menegaskan saat ini yang diperlukan umat beragama di Indonesia ialah toleransi. Karena dengan sikap bertoleransi, maka tercipta rasa persatuan dan kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, sesuai dengan apa yang negara kita berkata ini Bhinneka Tunggal Ika. Banyak tapi satu. Kepercayaan banyak tapi kita satu. Supaya ke depan kita sama-sama membangun negara kita yang baik, umat beragama, sama-sama berjalan dengan baik. Perayaan Natal bersama ini merupakan rangkaian kegiatan keagamaan yang dipersembahkan secara khusus oleh Hotel Golden Tulip. Sebelumnya pada saat bulan Ramadan, Golden Tulip juga mengadakan buka puasa bersama. Kegiatan keagamaan ini memang dilakukan untuk meningkatkan toleransi dan memupuk rasa kebersamaan. Jadi kebetulan bertepatan dengan tanggal 25 Desember yang akan datang. Kami ingin berbagi kasih dengan adik-adik kita di Panti Asuhan dan juga orang tua kita di Panti Reda. Jadi sampai nanti acara tanggal 25-nya kita akan adakan makan malam dan kegiatan buat cooking class bersama gulon tulip, chef, besapaginya. Perayaan Natal bersama ini baru dua kali diadakan. Pihak Golden Tulip sendiri merencanakan kegiatan keagamaan ini akan rutin diselenggarakan. Selain untuk berbagi kasih, kegiatan ini dilakukan juga untuk memperarat tali silaturahmi antar sesama umat. PMI Astiti, Kompas TV Pontianak